Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan karena saat ini masih bulan syawal maka saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri tentunya untuk teman-teman yang merayakannya dan mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya didampingi oleh semua ekspert, banyak ekspert dari Kemlu, ada Deta Besar Faizaza, Jubir dan Dirjen IDP, Deta Besar Arto sebagai Dirjen Kerjasama ASEAN, Deta Besar Nguras Wajaya, staf khusus Menlu untuk diplomasi kawasan yang juga sehari-hari merang kantor special envoy untuk isu Menyanmar dan juga Direktur Yuda, Direktur PWNI. Hari ini saya akan menyampaikan tiga hal pokok, yang pertama adalah penanganan kasus online scam WNI, khususnya yang saat ini ada di Menyanmar. yang kedua adalah memberikan update mengenai perkembangan evakuasi WNI dari Sudan dan tentunya yang terakhir adalah perkembangan persiapan KTT ke-42 ASEAN. Saya ingin mulai dengan yang pertama adalah penanganan kejahatan perdagangan manusia di bidang online scam yang korbannya adalah WNI. Dekan-dekan yang saya hormati, pelindungan WNI di luar negeri selalu menjadi salah satu prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Upaya besar ini baru-baru ini dilakukan, teman-teman tahu, pada saat evakuasi WNI dari wilayah Sudan yang nanti akan saya jelaskan. Nah di saat yang sama, pada saat kita sedang menangani evakuasi WNI dari Sudan, kita juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pelindungan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scam. Untuk kasus di Kamboja, kalau teman-teman ingat tahun lalu, saya langsung terjun dan lakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, dengan berbagai otoritas di Kamboja. Dan dengan kerjasama dan dukungan yang baik dari otoritas di Kamboja, Indonesia berhasil memulangkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scam dari Kamboja. Dekan-dekan, dalam 3 tahun terakhir, kita telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Dari jumlah ini teman-teman melihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scam ini. Dan yang kita lakukan adalah dari membantu fasilitasi shelter pada saat penanganannya setelah mereka dapat kita evakuasi, pendampingan hukum, konseling psikologis sampai kepada repatriasi kembali ke Indonesia. Nah, saat ini pemerintah memberikan perhatian besar dan sedang terus berusaha memberikan pelindungan terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scam di Miawadi, Myanmar. Sebagai gambaran teman-teman, ini hanya untuk memberikan gambaran di mana Miawadi. Letak Miawadi 415 km dari Yangon, jauh, kurang lebih 500 km dari Bangkok, jauh, 567 km dari Napito, jauh, dan 11 km dari Maisot. Ini adalah perbatasan Nyanmar dan Thailand. Dan Miawadi ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Napito tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi. Nah, saat ini pemerintah terus melakukan komunikasi baik dengan otoritas di Napito, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Miawadi, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Proses yang ada di Bangkok. Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan satu, yaitu memberikan pelindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat. Nah, saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scam ini sudah menjadi masalah regional, masalah kawasan dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Nyanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina. Pagi ini saya mendapatkan laporan dari KPRI kita di Manila bahwa otoritas penegak hukum Filipina bekerja dengan perwakilan negara asing di Manila termasuk KPRI kita telah melakukan operasi penyelamatan korban online scam. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1.048 orang yang berasal dari 10 negara termasuk dari Indonesia. Korban WNI yang berhasil diselamatkan berjumlah 143 orang. KPRI Manila saat ini sedang melakukan pendataan dan akan memfasilitasi repatriasi para korban ke Indonesia. Jadi tadi pagi kita cukup intensif melakukan komunikasi dengan Manila dan juga dengan Pak Direktur PWNI karena ada perkembangan terakhir yang terjadi di Manila. Sekali lagi angka dan apa yang saya sampaikan mengenai operasi di Manila ini menunjukkan tingginya atau besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang korbannya adalah warga negara Asia. Nah rekan-rekan sambil terus menangani masalah di hilir, saya ingin mengingatkan kembali pentingnya pembenahan masalah di hulunya. Diseminasi praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau bahkan perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. Law enforcement, saya ingin ulangi, law enforcement harus betul-betul ditegakkan. Dan jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari. Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scam semakin marah di Asia Tenggara. Dan oleh karena itu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN berusaha untuk mengangkat isu ini di dalam KTT ke-42 ASEAN nanti. Jadi itulah informasi mengenai pelindungan WNI untuk online scam. Bagian kedua adalah perkembangan evakuasi WNI dari Sudan. Tekan-tekan, evakuasi yang kita lakukan dari Sudan, kita rancang dengan sangat matang. Dan seperti yang kita lakukan, kita jalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat. Karena kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap? Karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi. Karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair dan dapat mengancam keselamatan para WNI. Saat beberapa negara masih berusaha mengevakuasi warga negaranya dari Sudan, Alhamdulillah kita telah berhasil mengevakuasi sebagian besar warga kita. Perhari ini jumlah total WNI yang telah dievakuasi keluar dari Sudan adalah 955 orang. Dengan rincian, evakuasi yang kita lakukan via Jeddah, 931, via Mesir, 15, via UAE, 6, dan via Ethiopia, 3. Jumlah total WNI yang telah difasilitasi pulang ke Indonesia adalah 934. 934 dengan rincian, pemulangan 27 April 385, 29 April 363, 30 April 75 orang, 1 Mei 100 orang, dan pemulangan secara mandiri 11 orang. WNI yang telah berada di lokasi aman di luar Sudan 21 orang, yaitu 2 di Jeddah, 10 di Mesir, 6 di UAE, dan 3 di Ethiopia seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Sementara WNI yang masih berada di Sudan adalah 64 orang termasuk 13 staf KPRI. Sebagian besar dari 64 dikurangi dari KPRI adalah warga negara yang memang memilih untuk tinggal karena alasan keluarga. Ada satu yang masih dirawat di rumah sakit di Port Sudan dan kita terus memantau, mendampingi kondisi beliau selama perawatan di Port Sudan, di kota Port Sudan. Kita doakan, kita doakan, saya mohon doanya untuk satu warga negara kita yang masih dirawat di rumah sakit Port Sudan. Dekan-dekan masuk ke isu terakhir, yaitu persiapan KTT ke-42 ASEAN. Dekan-dekan untuk pertama kalinya, setelah pandemi, KTT ASEAN dilakukan dua kali dalam setahun secara in-person. KTT ke-42 akan dilakukan di Labuan Bajo 10-11 Mei, KTT ke-43 akan diselenggarakan insya Allah di Jakarta 5-7 September 2023. Sejauh ini di dalam satu kalender, satu tahun kalender keketuaan Indonesia sudah diselenggarakan 195 pertemuan Dari 540 yang dijadwalkan akan dilakukan sepanjang Ketuaan Indonesia. 74 dari 307 pertemuan yang akan dilakukan di Indonesia, dilakukan di Sekretariat ASEAN. Gedung Sekretariat ASEAN penting untuk dioptimalkan penggunaannya. Dekan-dekan, keketuaan Indonesia dijalankan di tengah berbagai tantangan dunia. Rivalitas antara kekuatan besar masih tajam termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Pertumbuhan ekonomi dunia terus terkoreksi dan secara internal ASEAN menghadapi situasi di Nyanmar. KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 leaders plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Sesuai keputusan para leaders, Nyanmar tidak diundang pada level politik. Perdana Menteri Thailand menyatakan tidak dapat hadir mengingat pemilu di Thailand akan dilakukan pada 14 Mei. Dan beliau mengutus deputi Perdana Menteri untuk menjadi utusan khusus Perdana Menteri Thailand. Mengenai delegasi sejauh ini yang sudah terekristasi, delegasi jumlahnya adalah 776 orang dan jurnalis 400 orang. Baik dari media nasional maupun media internasional. Rangkaian, kita bicara mengenai rangkaian tadi KTT 10-11 tetapi KTT ini didahului dengan pertemuan di 8 Mei oleh CPR. CPR ini adalah para Duta Besar ASEAN, Watap ASEAN, plus pertemuan SOM. Kemudian di 9 Mei pertemuan Menlu dan 10-11 Mei adalah KTT-nya itu sendiri. Dan sebelum rangkaian itu juga dimulai terdapat juga pertemuan di tiga pilar utama. Teman-teman paham bahwa ASEAN memiliki tiga pilar, politik security, ekonomi, sosial, budaya. Maka sebelum KTT ketiga pilar itu juga akan melakukan pertemuan. Nah, di KTT akan terdapat 8 pertemuan. Untuk KTT saja teman-teman, 7 diantaranya akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Di 10 Mei, 5 pertemuan yaitu KTT dalam bentuk pleno, kemudian interface dengan Parlemen, dengan AIPA, dengan Youth, dengan ABAP, dengan Bisnis, dan juga dengan HLTF, High Level Task Force. Di hari kedua, di tanggal 11 Mei, akan terdapat tiga pertemuan, yaitu KTT dalam bentuk retrik, kemudian pertemuan subregional, ada dua, IMTGT yang akan dihadiri oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga BIMEAGA yang akan dihadiri oleh Brunei Indonesia, Malaysia, Filipin. Dan untuk BIMEAGA ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena rotasi keketuaannya sedang dipegang oleh Malaysia. Nah, selain KTT 10 dan 11, di tanggal 9, di paroh hari kedua, Bapak Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral. Sejauh ini yang sudah ada di program kita, di schedule kita adalah pertemuan bilateral dengan Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Sementara pada tingkat saya, tadi saya sudah sampaikan, di tanggal 9 akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri, tetapi akan didahului dengan working dinner di tanggal 8 malam. Selain itu, di pas tanggal 9-nya sebenarnya para Menteri Luar Negeri itu tidak hanya melakukan pertemuan satu kali, tetapi ada tiga pertemuan. Yaitu pertemuan AMM, yang akan membahas mengenai pembangunan komunitas ASEAN, tindak lanjut review dari kesepakatan leaders mengenai implementasi Five Points of Consensus, dan juga kerjasama dengan mitra. kemudian APSEAN, ini pilar politik dan keamanan yang khusus untuk Indonesia, itu dikocer oleh Pak Menko Polkam dan Menteri Luar Negeri. Sementara untuk ASEAN lainnya, pesertanya adalah para Menteri Luar Negeri. Ini biasanya digunakan untuk membahas pilar politik keamanan. Dan yang ketiga adalah pertemuan ACC. Itu membahas mengenai penguatan kapasitas peta jalan Timor Leste dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dari 8 sampai 11 Mei akan banyak sekali dilakukan pertemuan baik pada tingkat leaders maupun tingkat menteri dan juga SOM serta para Duta Besar ASEAN. Rekan-rekan, seperti diketahui bahwa tema keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters Episentrum of Growth. Dan guna memberikan penjelasan terhadap tema ini, maka saya ingin menyampaikan bahwa terdapat tiga pilar utama yang akan dimajukan Indonesia selama masa keketuaannya. Yang pertama adalah pilar ASEAN Matters. Bagaimana menjadikan ASEAN tetap relevan, mampu menghadapi tantangan ke depan, mampu terus menjadi motor stabilitas dan perdamaian kawasan. Di sinilah ASEAN perlu meletakkan visi jangka panjang dan memperkuat kapasitas dan kelembagaannya. Itu satu pilar. Pilar yang kedua adalah Episentrum of Growth. Di sini kita terus memperkuat kerjasama, kerjasama konkret, membumikan, mendown-to-earth-kan berbagai kerjasama sehingga dirasakan manfaatnya bagi rakyat. Dan dengan demikian maka kita berharap Asia Tenggara ini dapat terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, Pilar yang ketiga terkait dengan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini sangat penting mengingat semakin tajamnya rivalitas di kawasan Indo-Pacific. Sebagaimana teman-teman ketahui pendekatan ASEAN terhadap Indo-Pacific sangat konsisten, yaitu ingin membangun kerjasama yang konkret dan inklusif dengan semua negara untuk menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai dan sejahter. Jadi singkat kata kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan digunakan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi visi jangka panjang ASEAN post-2025. Sekali lagi teman-teman, meletakkan fondasi yang kuat bagi visi jangka panjang dengan rentang 20 tahun post-2025 atau vision 2045. Hal ini penting dilakukan sekali lagi untuk mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan jangka panjang. Dan tadi saya sebutkan, disinilah diperlukan penguatan kapasitas institusi ASEAN agar ASEAN lebih ejang. Yang kedua adalah selalu Indonesia ingin membumikan kerjasama konkret dalam ASEAN. Ada health, ada energy, ada financial stability, ada kita trafficking in person, karena ini sangat menyangkut kepentingan rakyat, menyangkut pekerja migran juga. Ini penting, penting untuk kita bumikan sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat ASEAN dan ini tadi saya sebutkan untuk mendukung menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Dan yang ketiga saya ulangi adalah kerjasama, mendorong kerjasama inklusif dan konkret implementasi AOIT. Nah, rekan-rekan, ini tanggal 5, negosiasi terus dilakukan. Jadi kalau teman-teman memikir KTT 1011 bukan berarti negosiasinya baru dimulai tanggal 8. Negosiasi sudah dilakukan cukup panjang. Saat ini perundingan terus berjalan, terutama bagi dokumen-dokumen yang akan dihasilkan dalam KTT 42 ini. Dan sebagaimana biasa, perundingan ini terus akan berlangsung sampai pertemuan CPR, sampai pertemuan SOM, bahkan bisa sampai pertemuan pada tingkat menlu apabila ada hal yang belum dapat diselesaikan. Sejauh ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, perundingan dilakukan terhadap sejumlah possible deliverables. Antara lain, ada chair statement, post 2025 vision atau tadi yang saya sebut vision 2045, penguatan kapasitas ASEAN, keanggotaan penuh Timor Leste, penanggulangan perdagangan orang, pelindungan pekerja migran, pelindungan pekerja perikanan, bidang kesehatan, pembentukan jejaring desa, ekosistem kendaraan listrik, dan juga konektivitas pembayaran di kawasan. Jadi itu adalah isu atau dokumen yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh negara anggota ASEAN. Terakhir mengenai masalah Myanmar. Dekan-dekan, dekan-dekan pasti ingat di tahap awal keketuaan, Indonesia memutuskan mengambil pendekatan non-megaphone diplomasi. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk membangun trust dan agar para pihak lebih terbuka. Dalam berkomunikasi. Pendekatan ini disambut baik oleh para pihak, termasuk para stakeholders di Myanmar. Non-megaphone diplomasi atau quiet diplomacy bukan berarti. Saya ulangi, bukan berarti Indonesia tidak melakukan apapun. Yang terjadi sebaliknya adalah dalam empat bulan ini Indonesia telah melakukan banyak hal yang mudah-mudahan akan menjadi modal bagi upaya selanjutnya. Fokus kita saat ini adalah Pertama, melakukan engagement dengan sebanyak mungkin stakeholders. Engagement dengan semua pihak, teman-teman ingat ini merupakan mandat dari 5PC. Dan selama empat bulan ini, kita telah melakukan lebih dari 60 kali engagement dengan berbagai pihak di Myanmar. Engagement dilakukan baik dalam bentuk in-person, virtual, maupun kunjungan lapangan. Engagement dilakukan dengan berbagai stakeholders seperti SEC, NUG, AEOs. Juga dengan negara kunci atau negara tetangga, seperti India, RRT, Amerika, EU, Jepang, Thailand, dan juga dengan PBB. Banyak sekali negara kunci dan negara tetangga yang kita juga engage. Di dalam engagement tersebut, kita melakukan atau mendorong agar dapat segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Namun teman-teman, harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara mereka, para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam. Meskipun demikian, Indonesia tidak akan menyerah sebagai chair dan akan terus memainkan peran sebagai jembatan. Dari berbagai perbedaan dan akan terus melakukan engagement. Itu adalah mengenai engagement. Kemudian, hal yang terus disuarakan oleh Indonesia selama melakukan engagement, tadi saya sampaikan, kita menyuarakan pentingnya segera dilakukan dialog inklusif. Di dalam engagement tersebut, kita juga menyuarakan pentingnya segera dihentikan penggunaan kekerasan. Kita sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban sipil cukup banyak. Indonesia sebagai Ketua ASEAN mengecam keras penggunaan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang semakin banyak. Kekerasan harus dihentikan, saya ingin ulangi, kekerasan harus segera dihentikan. Tanpa dihentikannya kekerasan, maka tidak akan ada perdamaian di Myanmar. Dan keselamatan rakyat Myanmar harus terus menjadi perhatian kita semua. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bantuan kemanusiaan. Ini juga mandat dari 5BC dan bantuan kemanusiaan ini dikoordinir oleh Sekjen ASEAN yang dijalankan oleh AHA Center. Ada dua tahap bantuan kemanusiaan. Tahap pertama terkait dengan life saving. Ini telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19. Nah, masuk ke tahap kedua adalah life sustaining. Tahap kedua ini sempat mengalami hambatan. Karena kurangnya akses yang diberikan kepada AHA Center untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar. Nah, terdapat perkembangan di bidang kemanusiaan ini yang saat ini masih terus berproses. Setelah press briefing ini, saya akan melakukan komunikasi lagi dengan stakeholders di Myanmar agar proses humanitarian assistance ini dapat dilakukan sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan yang sudah kita lakukan selama 4 bulan ini. Untuk melakukan komunikasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa ada kemajuan di bidang pemberian bantuan kemanusiaan. Chair, ketua akan terus memantau perkembangan akhirnya melakukan komunikasi dengan AHA Center sampai pada hari terakhir menjelang KTT. Dan tentunya semua perkembangan ini akan kita laporkan pada KTT ke-42 nanti. Nah, teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf cukup panjang karena isunya juga cukup banyak. Pada briefing kali ini mengenai tiga hal, online scam, kemudian evakuasi WNI dari Sudan, dan yang terakhir adalah persiapan KTT ke-42 mohon maaf. Jadi kami mohon doanya bismillah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga KTT ke-42 berjalan lancar dan mendatangkan manfaat bagi rakyat ASEAN. Terima kasih teman-teman.